Hingga akhir pekan ini, Presiden Jokowi Dodo Blum juga mengambil keputusan mengenai polemik Kapolri. Ya, Jokowi hanya memastikan akan mengumumkan terkait polemik Kapolri sesegera mungkin. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai membuka musyawarah nasional Partai Hanura ke-2 di Diamond Convention Center, kota Solo, Jawa Tengah. Selain dihadiri ribuan kader Partai Hanura dari seluruh Indonesia, Munas juga dihadiri Presiden RI Jokowi dan sejumlah tokoh Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia hebat. Presiden Jokowi Dodo mengaku hingga saat ini secara resmi belum menerima enam calon Kapolri yang diajukan Kompolnas. Sedangkan mengenai batal atau tidaknya pelantikan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan, Jokowi juga belum memberi kepastian yang tegas. Jokowi juga membantah jika dirinya mendapat tekanan politik dari partai pengusungnya yaitu Pedi Perjuangan untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.